Gelar Teknologi Tepat Guna merupakan upaya untuk mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mempromosikan inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah dalam sambutannya saat membuka secara resmi Gelar Teknologi Tepat Guna ke-25 Provinsi Aceh tahun 2024 yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Nagan Raya ke-22 di Alun-Alun Nagan Raya pada Kamis 9 Mei 2024 malam. Dengan fokus pada pengembangan solusi-solusi yang relevan dengan kondisi budaya dan sumber daya alam setempat, kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menghargai kearifan lokal. Dalam sambutannya, Gubernur juga mengingatkan para pemangku kebijakan terkait agar segera melakukan standarisasi dan juga perlindungan hak cipta atau hak patent serta memberikan fasilitasi pemasaran terhadap alat-alat yang menjadi pemenang pada gelaran TTG tahun ini. Pada kesempatan yang sama, Bustami yang turut hadir bersama sang istri Melani Subarni mengapresiasi para peserta Gelar Teknologi Tepat Guna ke-25 dari Kabupaten Kota Saaceh yang telah berpartisipasi memeriahkan kegiatan ini. Selanjutnya, Gubernur didampingi istri beserta rombongan meninjau sejumlah stand Kabupaten Kota yang memamerkan sejumlah alat teknologi tepat guna dan produk UMKM.